Mas Andi, tolong dong Aku nemu kucing buta Di pinggir-pinggir jalan raya Di sawah-sawah Ini kucingnya Ini kucing Buang di sini Buku buta pambu Ini lokasi pembuangannya Kasian banget nih Ini lokasi penemuannya nih Itu anak kucing itu Buta dibuang orang Infonya di tengah sawah Gila ya Udah gak bisa ngeliat Buangnya di tengah sawah Ya itu rumi Ya susah banget bu Ya emang gitu Abang dapat mana? Nah kelewat itu seru langsung lurus Ini abang Benar udah tinggal itu Nanti abang andur pas Benar Kupaksa banget ya Buat ibu Ayu Salah satu katapet TV Yaudah Mau ngirim pake oceknya Dari lokasi Karena ini lokasi Jauh banget Di tabun Mudah-mudahan Kucingnya Tepat sampai Gagadang tak Buangnya di tengah sawah Gak ada pri Kehewanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Apa kabar semua Mudah-mudahan Sehat selalu ya Jadi ini kita lagi diuji Berturut-turut Kita dikabarin Ada kucing buta Kali ini Nah kali ini Ini agak Sedikit sadis ya Jadi ada kucing buta Dibuang di tengah sawah Kebetulan ada subscribe Ketopertv juga Yang ngasih tau Yang menemukan Aku Gimana ya Aku kalo ngeliat kucing buta itu tuh Langsung ngebayangin Karena dulu itu Dulu itu tuh Aku sering jalan-jalan Teman-teman Jalan-jalan di tempat sampah Di Kebun bambu Sampai hutan-hutan ya Jadi Kucing yang sehat aja Kadang Nyari makan tuh susah banget Apalagi yang buta Makanya di saat aku Dapet kabar kucing buta itu Yaudah lah Langsung Dikirim aja Lewat gojek Ya karena Yang kucing buta Seperti itu Itu matanya udah gak ada ya Rata-rata udah copot Jadi Cuma butuh tempat tinggal aja Kalo Kalo gak diambil Gimana Dia cari makan gitu Apalagi di tengah sawah Seperti itu ya Belum lagi ketemu Ular Ketemu Yang lain-lain Buat yang ngebuang Makasih Udah menyakiti kucing itu ya Mudah-mudahan Dapeti daya Supaya Kebuka ya Hatinya Ngeliat kita Perjuangan kita disini Seperti kemarin Kadang kita dapet kucing parah Kita obatin Udah habis banyak banget Dan akhirnya gak selamat Tengah-mudahan Guna Sunan Tsengah Tengah 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 Ketua Tengah 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 Kadang gak habis pikir ya Orang-orang yang terlalu tega Ya mungkin kalau sehat sih gak apa-apa Ini tuh bener-bener buta Terus gimana cari makannya ya Di tengah sawah seperti itu Mak, lihat lukanya Hei Lihat Jauhkan ya Ibumu Sembuh Udah gak kering sih Teman-teman Nih Itu sayang banget Sama anaknya Ini kucingnya udah datang ya Ini kita sambut ke depan Tidak 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 makasih ya udah ditampun nih mudah-mudahan nih chickennya lancar ya udah sampai ya kita lihat kondisinya Ciel, makanan, ambil makanan Uta aduh sayang sobek eh terus tersen ya Allah siapa yang buang kamu kasihan ya nih, saya makan ini nih ya Allah mundur laper banget ya 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 yang banyak ya 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 ini biarin kucingnya ini istirahat ya jadi disini tuh ada kucing buta empat sekarang yang penting mereka nggak di jalanan ya untuk makanan insyaallah karena Allah pasti akan menjamin juga rezeki rezeki mereka dan aja mudah-mudahan kita selalu dilancarkan namanya juga titipan tapi mudah-mudahan mereka sih panjang umur ya supaya bisa ngerasain kebahagiaan lah karena kita disini tuh bener-bener menyayangi mereka jangan lupa di subscribe dukung terus channel ini supaya makin berkembang dan semoga kedepan lebih banyak lagi kucing-kucing jalanan yang bisa kami tolong apa yang dipersunduh diri salam cat lovers ditunggu ya video selanjutnya nanti kita akan update juga kondisi-kondisi mereka